Intro Halo penonton love indonesia yang pun dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan berseginya amin pertandingan semifinal SEA Games 2021 tim nasi indonesia 23 vs Thailand harus diulang itu sudah semestinya FIFA berikan sanksi tegas terhadap pasit pertandingan tim nasi Indonesia vs Thailand harus diulang banyak kontroversi pasit yang merugikan tim nasi Indonesia perjuangan tim nasi Indonesia di babak semifinal untuk merebut medali mas ternyata pupus sudah berlangsung di Stadion Tian Truong Vietnam 19 Mei 2022 ajang balas mendam telah mempertemukan antara tim nasi Indonesia U23 vs Thailand yang hasilnya akhirnya dimenangkan dengan skor tipis 1-0 oleh sekuat gajah perang Thailand U23 berhasil mencetak gol di babak tambahan waktu melalui weratep pompan di menit ke-94 ekstra time dan dipastikan lolos ke babak final melawan tuan rumah Vietnam sedangkan Indonesia dihadapkan dengan musuh bebuyutan Malaysia dalam pertandingan tersebut ada hal yang janggal yang sangat merugikan pihak tim nasi Indonesia yakni pelanggaran yang dilakukan pemain Thailand di kotak penalti dengan pemain Thailand yang menyentuh bola atau handsball namun tidak dianulir oleh wasit pertandingan makin terlihat kacau di babak perpanjangan waktu mulai dari drama ulur waktu dan banjirnya kartu merah dari kedua tim menanggapi kekalan tim nasi Indonesia vs Thailand banyak sekali cuitan yang menyalakan keputusan masjid yang memihak kepada Thailand dengan tragedi tersebut sudah seharusnya FIFA sebagai badan yang menaungi sepak bola seluruh dunia harus usut tuntas kejadian ini dan bila perlu pertandingan semifinal SEGAMS 2021 Indonesia U23 vs Thailand seharusnya harus diulang